Pencapaian tinggi pasangan ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, pada All England Open 2023, membuat legenda bulu tangkis Cina, Chai Yun, semakin terpana, Ahsan Hendra mungkin tidak mengakhiri saga mereka di All England Open 2023 dengan happy ending atau akhir yang bahagia. Pasangan berjuluk Teda Dias kembali harus puas jadi runner-up di turnamen bulu tangkis paling bergensi ini. Ambisi Ahsan, Hendra mengejar gelar ketiga di All England berakhir anti-klimak saat berhadapan dengan rekan Senegara, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, di final. Pasangan veteran itu hampir tidak bisa menyelesaikan laga karena cederanya Ahsan. Namun, pertandingan di utilita Arena Birmingham, Inggris, tetap mereka tuntaskan walau kalah 17-21. 14-21, kendati demikian, terselip sederet fakta menarik yang mengiringi kesuksesan Ahsan Hendra kembali memijak final turnamen All England. Pertama adalah karena final kemarin adalah final back-to-back Ahsan Hendra setelah tahun lalu juga menjadi runner-up. Yang kedua adalah dari segi faktor usia mereka, Ahsan, 35 tahun, dan Hendra, 38, jelas tidak lagi bisa dibilang sebagai atlet muda ganda putra. Bahkan rata-rata lawan juara dunia tiga kali itu di peta persaingan ganda putra saat ini berusia hampir separuh lebih muda. Tetapi dari fakta inilah, Ahsan Hendra justru semakin menarik perhatian. Di saat usianya sudah tak muda lagi, kualitas mereka tetap terjaga. Adalah Chai Yun yang kembali terpana melihat duet Tedadies. Sebagai informasi, Chai Yun pernah merasakan rivalitas dengan Ahsan dan Hendra saat tampil bersama Fu Haifeng. Mantan pasangan nomor satu ini menjadi lawan Hendra dan Markis Kido pada final Olimpiade Beijing 2008 di mana medali emas jatuh ke Indonesia. Entah sudah berapa kali saya memuji Hendra, kata Chai Yun dari segi kebugaran dan kekuatan fisik. Pemain berusia 38 tahun itu mungkin paling bawah dalam daftar. Akan tetapi nyatanya dia masih bisa bersaing hingga final bersama Ahsan, imbuh juara All England dua kali tersebut. Satu hal yang paling membuat Chai Yun kagum dengan Ahsan, Hendra adalah kemampuan mereka dalam menutupi kekurangan dalam aspek fisik ini. Ketika lawan lebih muda dan cepat, Ahsan dan Hendra mampu mengatur posisi dan ritme untuk memaksimalkan sisa tenaga yang mereka miliki pelacing dan drop shot halus menjadi teknik istimewa Hendra yang sering membuat lawan sampai jatuh. Smash Ahsan dari garis belakang pun masih ampuh dalam menghujam pertahanan lawan. Bahkan jika terlihat kelelahan, Hendra masih bisa menggunakan kendali ritme untuk berada di posisi dan waktu yang tepat serta memukul koknya dengan cara yang paling pas, jelas Chai. Masih eksisnya Ahsan dan Hendra di peta persaingan ganda putra juga disebut Chai Yun bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda. Banyak pemain muda yang mengaku bermasalah dengan fisik mereka, tapi saya yakin mereka sebenarnya memiliki kebugaran fisik yang jauh lebih baik daripada Hendra. Ujarnya, kalau Hendra saja bisa menyesuaikan, maka para pemain muda ini harusnya juga bisa belajar, imbuhnya.